Yakin masih mau beli mobil Mitsubishi Expander Cross yang premium? Tidak pilih Expander Cross yang biasa saja? Kan lebih murah? Nah, disini akan dibahas kelebihan dan kelemahan pada mobil Mitsubishi Expander Cross yang premium Simak video ini sampai selesai Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam Seles Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, saya akan bahas seputar kelebihan dan kelemahan pada mobil Mitsubishi Expander Cross yang premium package Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Cross Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu Kelebihan pertama dari mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini adalah memiliki spesifikasi yang paling lengkap dibandingkan dengan mobil Mitsubishi Expander Cross lainnya Untuk mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini sudah menggunakan jok dengan berbahan kulit Bisa dibilang, Expander Cross premium ini merupakan satu-satunya mobil Mitsubishi Expander yang sudah dilengkapi dengan jok kulit Untuk mobil Mitsubishi Expander Cross tipe lainnya masih menggunakan jok dengan bahan fabric Ini tentu saja menambah kesan mewah dan elegan pada mobil Mitsubishi Expander Cross tipe premium Kelebihan kedua dari mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini adalah Kaca film yang digunakannya sudah menggunakan kaca film jenis vikul Lagi-lagi ini menambah kesan istimewa pada mobil Mitsubishi Expander Cross premium Karena pada mobil Mitsubishi Expander Cross lainnya masih menggunakan kaca film jenis Konica Minolta Untuk kelebihan ketiga dari mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini adalah Terdapat emblem pada bagian mesin Di sini terdapat tulisan Expander Cross pada ujung kap mesin Yang semakin menguatkan karakter mobil Mitsubishi Expander Cross Lalu bagaimana dengan spesifikasi lainnya? Untuk spesifikasi lainnya masih sama dengan mobil Mitsubishi Expander Cross biasa Kita ambil contoh pada bagian mesin Untuk mesin yang digunakan sama menggunakan mesin berkode 4A91 Yang memiliki kapasitas 1500 cc Dengan max power hingga 105 PS Dan juga torsi sebesar 141 Nm Untuk tampilan eksterior juga sama Sama-sama sudah dilengkapi dengan overfinder Dan juga roof rail yang mampu memiliki kapasitas hingga 20 kg Kemudian untuk velgnya juga sudah menggunakan velg berukuran 17 inci Lalu bagaimana dengan kelemahannya? Untuk kelemahan yang pertama adalah pada selisih harga Berhubung mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini merupakan tipe tertinggi Maka harganya juga ikut menyecewaikan Untuk mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini memiliki selisih harga sekitar 10 juta Jika dibandingkan dengan mobil Mitsubishi Expander Cross yang biasa Tapi sebenarnya selisih 10 juta itu tidak terlalu mahal Jika kita melihat tambahan fitur yang ada pada mobil tersebut Tambahannya meliputi cover jok kulit Lalu ada kaca film fikul dan juga emblem depan Mungkin untuk emblem depan masih bisa kita dapatkan dari aftermarket Tetapi untuk jok kulit dan juga kaca film fikul Jika kita pasang sendiri maka biayanya akan sangat besar sekali Bisa jadi malah melebihi dari 10 juta tersebut Tetapi bagi Anda yang mengejar efisiensi Maka solusinya tinggal milih mobil Mitsubishi Expander Cross yang metik biasa Kalau Anda bagaimana dengan selisih 10 juta tersebut Anda lebih memilih mobil Mitsubishi Expander Cross yang premium Atau yang tipe biasa Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Kita lanjut ke kelemahan kedua dari mobil Mitsubishi Expander Cross premium Untuk kelemahan kedua ini saya ambil dari pendapat para konsumen Banyak konsumen yang menyayangkan Kenapa untuk Expander Cross premium ini tidak terdapat emblem premium pada bagian belakangnya Minimal sebagai pembeda Seperti emblem tulisan ultimate atau spot pada Expander yang biasa Jika diberikan tambahan emblem ini Maka akan semakin menambah kesan prestis pada para pemiliknya Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut kami mobil Mitsubishi Expander Cross premium ini sangat worth it untuk dibeli Karena dengan hanya selisih harga 10 juta Anda sudah bisa mendapatkan cover chocolate, kaca film tikul, dan juga emblem depan Yang jika dipasang sendiri maka total biayanya akan melebih 10 juta tersebut Nah bagaimana dengan Anda? Semakin mantap milih mobil Mitsubishi Expander Cross premium? Atau justru beralih ke Expander Cross biasa? Atau malah ke mobil Mitsubishi Expander yang biasa? Tuliskan pendapat Anda di bagian kolom komentar Tapi apapun pilihan mobil Mitsubishi Expander Anda Pastikan belinya dengan saya, Muhammad Niam Hubungi di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubisysownload.co.id Demikian video seputar kelebihan dan kelemahan pada mobil Mitsubishi Expander Cross premium Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda yang sudah subscribe dan like pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander Cross premium semua Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam Terima kasih